Pemurus Ikatan Alumni Universitas Diponegoro atau IKA Undip untuk cabang Banyumas resmi di Lantik. Acara yang berlangsung di Hotel Java Heritage ini menandai langkah baru bagi alumni Undip dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Pada hari Sabtu 28 September 2024, pengurus IKA Undip cabang Banyumas di Lantik untuk periode 2024 hingga 2029. Pelantikan ini dihadiri oleh berbagai pengurus dan anggota serta perwakilan dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah IKA Undip. Acara dimulai dengan pembacaan SK ke pengurusan oleh Kiagus Ardiancah dari DPP IKA Undip. Selanjutnya, patah K IKA Undip diserahkan oleh Ferry Wawan Cahyono, Sekretaris DPD IKA Undip, kepada Dr. Tutik Ermawati yang kini menjabat sebagai Ketua DPC IKA Undip Banyumas. Dalam sambutannya Arwani Rahmat Pitoko, perwakilan DPP IKA Undip menekankan pentingnya peran alumni dalam membangun bangsa. Sementara itu, Dr. Tutik Ermawati menyatakan kebanggaannya sebagai alumni undip dan komitmennya untuk berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Banyumas. Usai pelantikan, rangkaian acara dilanjutkan dengan seminar bertema waspada kanker, sehat fisik dan finansial, rahasia umur panjang dan hidup bahagia. Berbagai topik menarik disampaikan oleh para pakar dan dimoderatori oleh Agung Praptap. Acara ini didukung oleh PT Arta Genetika Lab Indonesia yang dikenal sebagai distributor alat kedokteran dan perlengkapan rumah sakit. Pelantikan pengurus IKA Undip Cabang Banyumas menjadi langkah strategis bagi alumni untuk berkolaborasi dan berkontribusi lebih dalam pembangunan daerah. Dengan semangat dan dedikasi, diharapkan IKA Undip Banyumas dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dari Burau Kerto, Tim Liputan Banyumas TV melaporkan.